Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Stockholic Nah sekarang tanggal 29 Januari Saya seperti biasa akan memberikan analisa mingguan ya Untuk update dari IHSG Nah pertama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video-video saya Dan juga untuk teman-teman yang selalu support saya ya Oke sebelum dimulainya untuk analisa saham Seperti janji saya yang minggu lalu ya Dimana saya akan sedikit sharing lah Untuk hal-hal menarik apa yang terjadi selama 1-2 minggu ini Nah yang akan saya bagikan kali ini adalah berita duga ya Jadi saya mempunyai seorang teman Teman saya ini seorang pekerja keras Usianya juga masih muda lah Masih 30 lebih Sama seumuran sama saya Terus saya juga apa ya Tahu dengan apa yang dia lakukan sehari-hari Dia itu orangnya wogolik Suka bekerja Waktu Desember kemarin Dia pun kan aslinya Surabaya Dia pun pergi ke Semarang untuk bekerja untuk meeting bisnis Terus di Januari dia sempat upload-upload ya Di Instagramnya masih meeting Dan ternyata di tanggal 20 berapa lupa saya Barusan itu ternyata dia meninggal dunia guys Nah dari situ saya atas kejadian itu ya Saya mulai berpikir bahwa Ya ya kita harus menghargai lah Kalau kita masih bisa sehat Terus mungkin kan kita ini sering sekali terbawa untuk Setiap hari apalagi di tengah kondisi yang masih COVID ini ya Perpikirannya kan masih cari uang kerja Cari uang kerja gitu loh Nah ketika melihat bahwa ada realita Teman saya yang seumuran saya Yang di Instagramnya masih aktif tuh Beberapa hari yang lalu tiba-tiba meninggal Saya mulai berpikir bahwa Iya kita harus mulai Ya memikirkan seperti menjaga kesehatan Terus relasi keluarga Itu mungkin lebih penting lah Seperti itu ya Memang tetap kita harus bekerja lah Cari uang Oke itu sharing saya minggu ini Dan sekarang saya akan mulai masuk ke analisa saham ya Dimana di IHSG kemarin hari Jumat ya Ditutup di level 5862 Atau anjlok hampir 2% ya Dimana minggu ini kan minggu-minggu yang berdarah Banyak sekali saham-saham yang hancur ya Yang ARB terus-terusan Terus banyak sekali curhatan retail-retail yang nyangkut Terutama di saham farmasi Saham bris, agro Saham yang sudah digoreng sedemikian tinggi Terus sekarang Bandarnya lagi profit taking habis-habisan ya Sampai tinggal 50% lah Kayak KF tuh kan dari 7 ribu ke 3 ribuan ya Kurang lebih drop sekitar 50% Nah di hari Jumat kemarin IHSG mengalami koreksi yang cukup parah ya Sekitar 2% Dimana kalau kita lihat chart selama seminggu IHSG ini drop cukup tajam dari level 6.200an Hingga ke level 5.800 Terus kalau kita lihat dari foreign flow Hari Jumat ini Asing membukukan net sale hampir 1 triliun ya Nah ini cukup salah satu signal yang perlu kita waspadai Kalau asing sudah net sale gila-gilaan seperti ini Terus asing juga net sale-nya ini itu ditutup market Jam 3 kurang itu loh Itu baru dia jualan segini banyaknya ya Sebelumnya kalau nggak salah saya ingat itu sekitar 300M saja Tiba-tiba waktu marketnya mau closing itu Asing tiba-tiba buang barang itu 900 miliar Hampir 1 triliun Nah itu kita harus hati-hati ya Karena ini adalah salah satu signal lah Seperti itu Untuk satu minggu kemarin asing out 500 miliar ya Efek dari hari Jumat saja yang outnya hampir 1 triliun Jadi sebelumnya ini asing masih inflow-inflow-inflow Tiba-tiba hari Jumat yes Dia keluar cukup besar Nah terus saya akan melihatkan Yang mungkin dari harga emas seperti biasa Di ini ya webnya gold price Emas tidak terlalu ada Anu ya Pergejolakan Dimana dia masih di level 1850-an Belum menembus 1900 lagi ya Masian Jadi nggak terlalu ada signifikan Dari emas Kemudian untuk gold Harga gold juga Di level 80-an ya Kurang lebih 88 Kalau nggak salah Coba kita lihat Ini 88 Atau sedikit koreksi ya Yang masih belum menembus level yang 90-nya Jadi gold juga masih belum terlalu ada pergerakan yang signifikan Kalau dilihat dari tart-nya IHSG Nah ini ya Kalau kita lihat IHSG ini sudah dead cross MA5 ke 20-nya sudah ketembus MA20 ke MA60-nya juga ketembus Jadi ini sudah jebol lah ya Support MA20-nya ini dari IHSG sudah kejebol Nah ada potensi untuk downtrend lebih lanjut Ketika di grup telegram saya stokholik ya Beberapa hari yang lalu saya kan sempat sharing di grup itu bahwa Saya meng-cut loss cukup dalam itu di WIKA ya Di saham konstruksi Saya sempat waktu WIKA turun Itu ARB saya sempat average Terus ARB sekali lagi saya nggak average Ternyata masih penurun lagi Saya langsung cut loss semua itu Jadi Untuk WIKA itu saya minus kurang lebih sekitar 11% lah Cukup dalam lah ya Cuman saya masih bersyukur ya Karena saya nggak kecantol di saham-saham yang macam yang farmasi itu Yang itu bisa routing loss-nya ngeri banget Karena nggak bisa keluarkan Karena ARB-nya parah Nah di sana saya di grup itu juga saya menjelaskan View saya Dimana saya lebih berhati-hati terhadap koreksi IHSG kali ini Kenapa? Selain faktor ini ya downtrendnya ini Sebenernya penurunan IHSG yang kemarin itu kan karena saham-saham yang over value Seperti farmasi, bris, agro Yang sudah memang digoreng 10 kali lebih lah ya Kayak KF kan dari 600 ke 7 ribu Bris kan dari 300 ke 4 ribu kan Jadi memang wajar kalau ada taking profit Nah tapi saya melihat itu ada kejadian yang aneh itu yang di Amerika Dimana di Dujun sendiri Barusan ya tanggal 28 kemarin itu Ada kejadian yang game spot Mungkin teman-teman sudah tahu ceritanya Ada pihak yang melakukan short sale terhadap saham game spot Terus ada retail ya Kumpulan retail-retail yang bersatu Yang dikasih nama apa ya? Wall Street Bet kalau nggak salah Itu membeli saham game spot Sehingga harganya naik Orang terus pihak-pihak yang short sale ini Kan terpaksa harus membeli sahamnya Karena dia kan short sale itu adalah Transaksi menjual saham tanpa mempunyai saham tersebut Nah di Indonesia itu kan sudah ditutup sejak Maret 2020 Tapi kemungkinan akan dibuka lagi di tahun 2021 ini Jadi di saham itu kita bisa short sale ya Jual saham tanpa punya sahamnya terlebih dahulu Tapi itu tidak berlaku untuk semua investor Kalau yang dulu di ISG itu hanya investor-investor tertentu Yang dapat kepercayaan lah Yang dikasih fasilitas tersebut Nah di Amerika itu lagi heboh Saham game spot itu ada yang pihak hedge fund Yang short sale Kemudian dibeli oleh grup retail yang Grup retail yang Wall Street Bet Sampai harganya naik itu 10 kali lipat kurang lebih ya Hanya dalam waktu beberapa hari saja Nah itu biasanya kalau ada fenomena-fenomena seperti itu Bisa bubbling ya Untuk saham-saham yang diakumulasi gila-gilaan Tapi yang saya mau perhatikan lagi Mau sharingkan lagi juga disini adalah Sebenarnya Dow Jones sendiri ya Itu dia itu sudah rally parah Dari sejak November Hampir sama kasusnya kayak IISG IISG ini kan rally-nya juga dari November Nah ini ya dari sini ya Dari November 5.100 Dia rally sampai di Januari ini di angka 6.400 kan Terus dia barusan koreksi selama satu minggu ini ya Nah Dow Jones ini sebenarnya itu patternnya itu persis ya Mirip lah Dari November dia rally naik Dan dia belum mengalami major correction Nah yang saya takutkan adalah Ketika Dow Jones ini mengalami major correction Maka imbasnya itu akan ngefek juga ke IISG Terutama di saham-saham yang blue chip punya ya Nah kalau saham-saham blue chip itu yang turun Apalagi kalau sampai ARB Maka jatuhnya itu lebih parah lagi IISG Nah kalau kemarin kan jatuhnya karena saham-saham yang over value Yang kayak breeze farmasi Kalau jatuhnya karena blue chip itu kan bobot Perusahaan blue chip terhadap IISG itu jauh lebih besar Daripada bobot saham-saham farmasi Breeze dan segala macam itu Nah itu yang saya takutkan Mengapa kok saya di grup stokholik bilang bahwa Sementara view insight saya untuk IISG ini adalah defensive ya Jadi saya memang cut loss untuk saham yang memang saya alokasikan untuk trading ya Itu semua saya cut loss Yang saya sisakan cuma saham yang untuk long term Karena untuk long term saya memang gak adanya jual Saya memang kalau memang turun ya saya buy terus Saya buy perlahan-lahan lah Seperti itu Nah atas hal itu Karena saya melihat bahwa ada potensi untuk koreksi di Dow Jones Yang mengakibatkan IISG juga koreksi Jadi saya wait and see terlebih dahulu Bagaimana perkembangan untuk market ke depannya Seperti itu ya Nah ini ya Jadi Dow Jones ini ada kemungkinan potensi dia turun ya Terus di hari Jumat ini Penutupan IISG itu ternyata saham blue chipnya itu Yang kayak bank mandiri, bank BRI Itu mulai ada koreksi ya Bank mandiri bahkan sampai ARB 1 triliun volume transaksinya Nah ARBnya bank mandiri ini ada Sentimen yang juga mengatakan Ada pengaruh dari laporan keuangannya Yang kemungkinan besar itu kurang bagus Seperti itu Jadi bank mandiri turun sampai ARB Terus bank BRI turun juga 6,5% Ini hampir mendekati ARB tinggal 3 level lagi Nah ini juga salah satu warning ya Ketika saham-saham blue chip ini kok mulai turun lumayan tajam Dan BCA dia paling kuat turunnya gak terlalu banyak Hanya sekitar 2% saja Jadi untuk minggu depan ini saya akan terus mengamati pergerakan dari Dow Jones dan juga dari IISG ya Kalau memang belum firm untuk reversal trend Sekarang kan trendnya lagi downtrend nih Si IISG ini Nah ini sudah kebobol 2 kali kan supportnya Kalau belum ada tanda-tanda perlawan reversal Maka saya belum berani untuk melakukan trading di IISG Kalau scalping mungkin masih oke lah ya sedikit-sedikit Cuma scalping pun pasti nominal saya gak terlalu gede Dan itu pasti cepat lah Mainnya lebih cepat jauh Saya gak mungkin hold lah Kalau untuk posisi yang seperti ini Nah cuman ada banyak beberapa pertanyaan ya Dimana kalau yang sudah nyantol-nyantol gimana Yang sudah minusnya 30-40% itu seperti apa Kalau pandangan saya pribadi Kalau misalkan nyantolnya di saham yang fundamentalnya bagus Ya kan Dan maksudnya memang tujuannya untuk investasi Ya gak usah di cut loss Sudah kita biarkan dulu sambil kita siapin cash Kuncinya sekarang ini adalah kita mesti prepare cash Menghadapi market yang downtrend seperti ini Kita harus siap-siap cash Kenapa? Karena market yang cepat untuk turunnya Itu recovery-nya juga semakin cepat Dan yang recover duluan itu pasti saham-saham yang fundamentalnya bagus Jarang yang recover duluan itu second liner itu jarang sekali Pasti biasanya itu blue chip duluan Nah itu adalah view saya ya Untuk indeksnya IISG maupun di indeks Dow Jones Sekarang kita coba melihat dari pergerakan asing Di tanggal 29 Asing ini Ini yang paling banyak ya Net value buy-nya Yang pertama itu adalah Antam ya Jadi asing koleksi Antam itu 80 miliar dan Inco Nah Antam dan Inco ini adalah dua saham yang ada hubungan dengan Nickel Bees Nah jadi kita perlu cermati juga untuk pergerakan saham Nickel Bees Kenapa kok asing di hari Jumat ini masih mau beli Walaupun in the end harga Antam ini kan ARB ya Nah ini Antamnya kan ARB cukup besar tekanan jualnya 1,2 juta lot Di sini Inco-nya malah lebih strong Dia masih positif hampir 2% ya Dan juga kalau kita lihat secara chartingnya Nah ini ya Inco kan dia dari 3.700 Naik sampai ke level 7.000 ya Terus sekarang ada di level 5.500 Kalau kita lihat yang Antam Sebenarnya Antam ini kan dari 700an ya Level 700an naik sampai 3.000 Jadi kenaikannya lebih besar jauh di Antam Nah untuk lebih amannya ya Mungkin Inco lebih bisa kita pilih lah ya Untuk supaya lebih aman Karena kenaikannya nggak sampai sesignifikan dari Antam Foreign Terus untuk Sebentar Yang paling banyak dijual apa ini Di hari Jumat kemarin Nah ini Oh ini cukup gede ya 400 sama 300 M itu adalah bank mandiri dan BRI Nah ini Mengapa kok saham bank mandiri sama BRI-nya ambles Nah ini ya Mandirinya ambles parah ya ARB BRI-nya juga turun hampir ARB Karena asing buang barang sangat banyak Seperti itu Kalau kita lihat view selama 1 minggu Nah coba saya lihat Waduh ini kayaknya Platform Sukornya lagi maintenance Kok jadi connecting seperti ini Hmm Nggak bisa ngeliat ini ya Yang 1 minggu Oke saya lanjutkan Berikutnya adalah Ya ini ada satu hal yang menarik Adalah diakusisi SMCB ya Oleh Taihiyo Semen Corporation Nah ini Kalau kita baca beritanya SMCB ini Solusi bangun Indonesia Dimana sebelumnya ini Seingat saya itu namanya itu Holesim Ini bergerak di bidang semen ya Nah semen salah satu Sektor yang terkena imbas positif juga Dari SWF Yang sudah dibentuk ya Akhirnya Sudah dibentuk Dewan Kepengurusan dari SWF Nah ini saya Kalau baca beritanya Akan membeli Dengan Rack Issue ya Terus Rack Issue nya Blah-blah-blah-blah Kemungkinan di Juli 2021 Dan di harga Rp2.300 Persaham Nah Saya pernah membuat video Tentang Rack Issue ya Ini kan dia Rp2.300 Terus yang kita perlu tahu adalah Rasio tebusnya Kan belum keluar mas Ian Gak masalah Terus selain rasio tebus Kita juga perlu tahu kan Harga tebusnya Tadi Rp2.300 Sementara Saham SMCB sendiri Sekarang ada di level Rp1.755 Jadi memang Ada potensi Saham ini akan bergerak Menuju ke level Harga tebus Rack Issue nya Tapi memang kan Itu masih berupa berita ya Ini ya Belum hasil RPS Yang ketok palu Nah Kalau sudah RPS Rups ketok palu Baru kita bisa tahu Harga tebus Aslinya berapa Cuman dengan adanya Corporate Action Seperti ini Rumor yang seperti ini Ini menjadikan Saham CSMCB ini Cukup menarik Untuk di koleksi Nah Terus bit over nya sendiri Kalau kita lihat Ini kan tipis banget ya Saya sebenarnya itu suka Dengan Bit over yang seperti ini Kalau untuk di koleksi ya Kenapa? Karena ini berarti retail Tidak terlalu banyak Porsinya disini Bentar Coba saya cek ya Kepemilikan retail Di saham SMCB Mana ini Stock Export Excel Data ke C Saya coba cek bentar Kepemilikannya SMCB Nah ini SMCB Nah ini ya Retail cuma punya Ini ya 0,9% Ini parah ya Kecil sekali ini 0,9% Jadi teman-teman Bisa perhatikan ya Untuk saham SMCB ini Cuman Hati-hati Kenapa? Karena ini Volumenya kan kecil banget Cuma 2,7M Nah artinya Kalau teman-teman beli ini Ini misalkan 1,770 Kan berarti Satu lotnya Berapa ini? 1,770,000 kan? Ini teman-teman Cuma bisa beli Sekitar 600,700,000 aja Itu satu level Jadi kalau teman-teman Mau beli 100 juta Wah ya Susah Harus beli secara bertahap Cuman saham-saham yang seperti ini Memang kalau sekali naik Ia bisa kencang sekali Karena porsi retailnya itu Kecil banget Di SMCB Nah terus ada Satu lagi Itu adalah Di Tema Sek Mengakusisi MPPA Nah ini ya Lewat anak usahanya Tema sek Akusisi Kalau ini sudah terjadi Kemungkinannya Ini saya baca lagi Beritanya Sorry Internetnya Lagi loading Grimantara Anderson Dengan Primestar Merupakan 100% Anak usaha MLPL MLPL Multipolar Yang juga sudah Listing di bursa Berhak menukar Hak taginya Dengan Tanggat Waktu penukaran ini Pengelambat 31 Januari Jadi 31 Januari Ini kan Hari Minggu Berarti ya Nah itulah yang menyebabkan Kenapa kok MPPA ini Ara ya Naik mentok 35% Karena ada Akusisi dari Dari Tema sek Ini Coba saya Kita lihat Bentar ya Untuk MPPA ini Model Chatnya Seperti apa Nah Seperti ini Jadi Sebenarnya dia Naiknya Belum terlalu banyak Masih Barusan Ini habis Drop arah Tiba-tiba Langsung AR kanan Nah ini juga Cukup menarik Untuk kita perhatikan Tapi lagi-lagi Kita mesti cek ya Biasanya berapa sih Volume harianannya Coba Saya bantu Cek sebentar Kalau kemarin Eh tanggal 29 Januari Ini kan 22 miliar Soalnya Ara ya Tanggal 28 nya berapa Nah ini ya 400 juta Ini kecil sekali Volumenya Teman-teman Kalau mau beli saham Seperti ini juga Pasti bakal Kesulitan lah Untuk mengakumulasi Mesti benar-benar Perlahan MPPA ini Anak perusahaan Dari grup Lipo ya Lipo group Ya kita gak tahu ya Apakah ada Nanti akan berimbas juga Gak sama LPPF Tapi ya Harusnya sih Enggak ya Kenapa Karena ini kan yang di Convert ke MPPA nya Nah jadi ada Dua Dua emitter Yang cukup menarik Kalau teman-teman yang suka Dengan modal yang Gak terlalu besar ya Dengan sistem Membeli itu Mencicil Itu adalah SMCB dan MPPA ini Mungkin SMCB Lebih safe lah ya Dibandingkan MPPA ini Karena ini benar-benar Kecil sekali Cuma 400 juta Volume hariannya Coba saya cek Tanggal 27 ya Tanggal 27 Ini cuma 600 juta Gak sampai 1M guys Jadi kalau kita Beli 50 juta aja Sudah Sekitar 10% Dari volume harian Seperti itu Terus Nah ini kita bisa melihat ya Saham-saham yang Overvalue Di sini saya Lihatkan KAF sama Bres ya Itu masih dihajar ARB terus Nah ada yang Mungkin bertanya Kenapa kok bisa Apa bandarnya Gak rugi Kalau misalkan Dibuang terus Seperti ini Maka Saya bisa bilang Kalau bandarnya itu Belum tentu rugi loh guys Kalau misalkan Turun ARB terus Kenapa? Karena Saham KAF sendiri Itu Startnya itu Harganya itu dari 600 Kalau kita lihat Sejak kejatuhan Maret ya Coba saya lihatkan Sebentar ya L KF KF Di 2020 Nah ini kan Sebenarnya harganya Dia ini 900 Terus sempat drop Para sampai Levelnya 600 Digoreng sampai 7000 Nah misalkan Si bandarnya ini Collect dari 600 Terus dia Collect terus Mungkin sampai 1000 Terus Dia Tambah terus Sampai harga rata-ratanya Katakanlah 2000 Nah ketika Harga rata-ratanya Si bandarnya 2000 Terus dia Jual Harga saham ini kan Euphoria Naik kenceng terus Terus dia mulai jual Perlahan-lahan Di 6000 Level 6000 Maka kalau Dia tinggal sisanya Misalkan dia beli Total 2 juta lot Misalnya Terus dia berhasil Jual 1,5 juta lot Di average Katakanlah 5000 lah Maka 500 Ribu lot Sisanya itu Ya dia jual Di harga berapapun Ya sudah untung Seperti itu Jadi itu tidak Menyebabkan Bukan berarti Ini bandarnya Nyangkut Enggak Bandarnya ini Kemungkinan besar Sudah lepas Di angka 7000 lebih Nah ini Kemungkinan besar Dia sudah lepas Kemarin Karena ada beberapa kali Yang DM saya Tanya Loh kok Saham macam KF yang turun 50% Ini kan berarti Bandarnya juga Ikut kecantol Belum tentu ya guys Jadi bandarnya Bisa jadi Sudah lepas duluan Seperti itu Nah sama ya Halnya dengan Bridge Yang Bridge ini kan Dari 300 Sudah digoreng Ke 4000 Nah itu ada Kemungkinan Bandarnya juga Sudah lepas Sebagian besar lah Kalau bandarnya Itu belum lepas Pasti dia akan Berusaha untuk Menaikkan harganya Terlebih dahulu Nah mungkin Waktu dari 300 Menjadi 2000 Itu bandarnya Itu mungkin Sudah nyopak lepas Tapi gak bisa Lepas semua Akhirnya dia harus Naikkan lagi Sampai ke level Hampir 4000 Baru dia bisa Distribusi maksimal Seperti itu Nah jadi Untuk Insight Minggu depan ini Kita harus Benar-benar Kalau ini Murni pandangan saya Jadi ada Disclaimer on Segala yang saya Buat analisa Di video ini Tidak ada Ajakan atau Rekomendasi Untuk Buy atau Sell Saham-saham tertentu Semua Resiko ada Di tangan Investor Masing-masing Jadi view saya Untuk minggu depan Ini Kita harus Benar-benar Defensif Dan jaga Money management Cash Itu harus Kita punya Kalau saya bilang Cash is the king Benar-benar Sekarang ini Kita lihat juga Perkembangan Dari Dow Jones Kalau sampai Indeks Dow Jones Ini turun terkoreksi Sama kayak Turun terkoreksi Sama kayak IHSG Maka ada potensi Juga IHSG ini Akan keseret Blue chipnya Yang ikut keseret Nah ketika itu terjadi Maka IHSG mungkin Akan turun Walaupun Menurut saya Kalau misalkan Apakah turunnya Bisa sampai Kayak Maret Itu susah Maret itu parah Karena kan Kejadiannya Covid Covid itu kan Kejadian yang Ya selama Kita hidup Mungkin baru sekali ini Kita benar-benar Merasakan Situasi pandemi Seperti ini Nah tapi Apakah kalau Misalkan Turun sampai Beberapa level Itu pasti Kalau menurut saya Bisa Jadi kalau Dow Jonesnya itu Turun tajam Maka IHSGnya saya bilang Bukan IHSG aja ya Seluruh bursa di dunia ini Akan merespon Hal yang Kurang lebih sama Karena Kiblatnya itu Masih di Dow Jones Seperti itu Jadi Jadi Jaga Cash Teman-teman Money management Teman-teman Juga harus jaga Jangan takut Untuk cut loss Jangan sampai Kita hold Saham-saham Yang aslinya Kita mau trading Yang sebenarnya Tidak punya fundamental Tapi karena Nyangkut Akhirnya kita berubah Menjadi investor dadakan Itu bahaya sekali Seperti itu Oke Sekian dulu ya teman-teman Untuk video kali ini Dan mungkin Next saya akan Mengupload Video tentang Trading Pengalaman trading saya Di tahun 2020 Beberapa saham Yang menarik Yang Yang saya bisa bagikan Untuk teman-teman Itu next video ya Saya akan upload Tentang Pengalaman trading 2020 Oke Sekian dulu ya Video dari saya See you guys